Selebesmagazine.com Abrasi Sungai Cepaga makin mengkhawatirkan. Kabupaten Baru, Sungai Cepaga yang terletak di Cepaga Desa Sido Kecamatan Sopeng Riaja Kabupaten Baru makin mengkhawatirkan warga setempat akibat abrasi yang terus-menerus terjadi, sehingga sawah dan ladang para petani terancam pada dampak abrasi sungai tersebut. Diperoleh keterangan dari warga setempat, dikatakan bahwa dampak abrasi pada Sungai Cepaga ini ditengarai makin diperparah oleh adanya tambang galian golongan C yang dikelola oleh perusahaan lokal baru CP-135. Dengan dasar tersebut, maka pihak DPRD Kabupaten Baru bersama Ciamat Sopeng Riaja serta Kepala Desa setempat disertai rombongan datang meninjau lokasi ini pada beberapa bulan lalu. Namun sejauh ini belum ada tindakan yang nampak, dari hasil keterangan yang diperoleh dari keluhan masyarakat tersebut. Maka pihak wartawan selebek, magazin mendatangi kantor Desa Sido guna mengecek atau mengkonfirmasikan kebenaran daripada keterangan masyarakat setempat tersebut. Dr. Andes Muhammad Saat Abbas selaku Kepala Desa Sido ini, tidak pernah bisa ditemui di kantornya, menurut keterangan dari staffnya bahwa Pak Desa sedang keluar. Ini yang sudah keempat kalinya untuk berusaha ditemui oleh wartawan namun Pak Desa selalu tidak pernah ada di tempat. Selain daripada itu, masyarakat setempat juga sangat mengeluh dan mengharap kepada Kepala Desa Dr. Andes Muhammad Saat Abbas agar tidak melepas 50 ekor sapi ternak miliknya yang dapat memporak-poradakan tanaman padi di sawah dan kebun milik warga setempat. Demikian penyampaian keluhan salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya. Demikian Sewebes Magazine memberitakan, editorial, Mustafa Kamal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sewebes Magazine, oke? Daaah!